Intro Selamat malam Bapak Ibu yang dihormati keluarganya masing-masing Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan Bahkan anak kecil itu menggunakan internet Buat apa? Main game online Tapi anak-anak ini kalau main game online Ini saya khawatir aktivitas fisiknya jadi berkurang Gini deh Orang tua, ibu-ibu khususnya Kalau lagi ngobrol gitu kan Sesama ngobrol Biasanya suka ngebanggain perkembangan aktivitas anaknya Iya kan? Dari mulain, wah anaknya yang bisa lari-lari Anaknya yang bisa lompat tali Anaknya yang bisa lompat api Wah semua dibanggain Iya kan? Eh jeng Si kecil di rumah udah bisa apa? Ih jeng, anak saya lagi hobinya lagi seneng-senengnya main Apa aja dijadiin mainan jeng? Kemarin saya lihat jeng Itu lagi mainin kosmetik mamanya Ah itu mah biasa jeng Kemarin jeng anak saya, saya lihat Ih itu mah lagi main sekretaris papanya Itu dulu, tapi sekarang Dengan adanya game online Apa yang mau dibanggain? Jangan tahu bisa kanan Ih jeng, si kecil di rumah lagi apa? Ih jeng, di rumah masih kecil itu jago banget main game online Itu kalau main game online seharian Sampai lupa makan Ah biasa jeng Anak saya di rumah juga jago main game online Itu kalau main game online bisa seminggu Saya sampai lupa punya anak Saya jadi merasa perawan Internet, sosial media Itu merupakan sebuah alat promosi yang paling mumpuni Ya cukup mumpuni lah Di kampanye caleg kemarin itu banyak para caleg-caleg yang Memanfaatkan sosial media buat menaikkan citra diri Bahkan sampai menggunakan sosial media itu secara sporadis Gambarnya ada di mana-mana Ini beneran Saya buka twitter, ada dia Saya buka facebook, ada dia Saya buka kaskus, ada dia Saya buka jamban, dia lagi Loh ngapain? Awas! Kebelet nih The future of news Perkembangan teknologi memudahkan kita mengakses informasi dan berkomunikasi Berbagai negara di dunia berlomba Mengembangkan teknologi komunikasi berbasis smartphone Kanada punya yang namanya blackberry Orang Amerika punya whatsapp Orang Jepang punya lain Orang Indonesia punya apa? Punya waktu buat menggunakan itu semua Orang Indonesia kayak gitu ya Sosial media Itu bikin orang jadi lebih berani berekspresi Jadi lebih berani mempublikasi hal-hal privacy yang ya menurut kita gak penting Contohnya kayak di update di status di twitter gitu Hai twips Jakarta lagi panas banget nih Jadi pengen mandi terus Coba in real life Di dunia nyata Berani gak publikasi kayak gitu Contohnya anda lagi di halte Bapak-bapak lewat Terus bilang Hai pak Jakarta lagi panas banget Jadi pengen mandi terus Mandi yuk pak Guit Guit Dari 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 Dari